Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Aris Munarif dari Forum News Network Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa yang sangat penting berkaitan dengan pengelolaan dana haji dan pemanfaatannya Fatwa itu pertama memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPI atau biaya perjalanan ibadah haji calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah haji yang lain adalah haram sementara pengelolaan keuangan haji yang menggunakan hasil investasi dari setoran awal BIPI atau biaya perjalanan ibadah haji calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lainnya termasuk kategori berdosa ini yang mengelolakan ini pemerintah melalui BIPKH ya badan pengelola keuangan haji fatwa yang sangat penting itu disampaikan oleh ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Profesor Asro Runiam Soleh di Jakarta pada hari Rabu kemarin dan fatwa tersebut merupakan salah satu hasil istimah ulama Majelis Ulama Indonesia ke-8 yang berlangsung di Sungai Liat Bangka pada akhir Mei lalu berbagai fatwa yang dihasilkan dalam istimah ke-8 yang telah dibukukan itu telah dibukukan dalam bentuk digital dan soal dana haji termatup dalam fatwa MUI nomor 09 garis miling istimah ulama garis miling 8 Romawi garis miling 2024 dalam istimah ulama ke-8 itu dihasilkan beberapa konsensus ulama Fatma salah satunya yang sempat membuat geger itu adalah fatwa haram salam enam agama atau sering disebut fatwa salam lintas agama ini sebuah tradisi yang dimulai pada eranya pemerintahan Jokowi dan ini dan tampaknya akan terus dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto nah mengapa saya menyebut fatwa soal penggunaan dana haji ini sangat penting karena seperti itulah praktek pembiayaan haji kita yang keuangannya dikelola oleh BPKH sebagai contoh untuk jama' haji tahun 2024 ini pemerintah itu menetapkan biaya perjalanan ibadah haji reguler itu sebesar perjama'ahnya itu ya sebesar 93.410.286 atau kita bulatkan saja menjadi 93.500.000 lah begitu ya supaya nggak terlalu sulit ya dari jumlah tersebut jama'ah haji hanya membayar sebesar 56.046.172 rupiah atau ini merupakan 60% dari komponen total semua biaya haji yang 93 juta lebih tadi ya dan kemudian yang komponen 40%-nya itu diambil dari nilai manfaat sebesar 37.364.114 rupiah ini dulu dana manfaat ini pasti anda sering dulu disebut-sebut sebagai subsidi gitu ya subsidi dari pemerintah itu nggak tepat ya kalau disebut subsidi karena kalau subsidi itu kan berarti memang dananya pemerintah ini dana yang dikelola oleh BPKH dan kemudian ada imbal hasilnya ada manfaat investasinya kemudian diberikan kepada dikembalikan kepada para jama'ah haji jadi yang tepat itu adalah dana manfaat gitu ya bukan subsidi karena jama'ah haji sudah memberi setoran awal sebesar 25 juta maka ya untuk tahun 2024 ini mereka tinggal menyetor kekurangan kekurangannya ya yang tadi dari total 56 juta sekian tadi itu jadi kemudian jatuhnya itu ya tinggal dikurangi saja 56 juta dikurangi dengan 25 juta ini berapa nih 31 juta nah yang jadi masalah adalah komponen biaya yang disebut sebagai manfaat tadi atau tadi yang saya yang dulu sering disebut subsidi selama ini setoran-setoran itu semuanya kan itu dikelola seperti saya sebut juga tadi dikelola oleh BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji dan mereka inilah yang ditugaskan memutar uang ini tentu saja ini semua harus secara sari ya karena itu kemudian diputar di dua bidang yakni investasi surat berharga pada instrumen pasar modal syariah dan itu meliputi saham syariah suku atau obligasi syariah dan reksa dana syariah juga pada investasi langsung pada berbagai sektor perusahaan seperti sektor perhotelan aftur penerbangan catering dan transportasi anda ingat ini kalau soal investasi ini kalau suku syariah dan sebagainya itu kan beberapa waktu yang lalu diributkan karena itu digunakan untuk membiayai infrastruktur yang menjadi andalan Pak Jokowi pada waktu itu dibantah gitu sebenarnya tidak ada yang digunakan untuk infrastruktur sebenarnya tidak tepat juga ya kalau tidak disebut tidak digunakan karena kan sebenarnya namanya kalau sudah dibelikan surat berharga itu kan kemudian masuk dalam satu blok begitu kalau pembukuannya di pemerintah di pemerintah ini dan kemudian mungkin kalau yang syariah bukan syariah dan kemudian ini kan bukan hanya dari dana haji dari macam-macam kalau namanya juga suku dan sebagainya itu yang beli kan bukan hanya BPKH tapi juga ada warga masyarakat ada ada lembaga-lembaga lembaga usaha lainnya begitu dan dari dana itu memang sebagian pasti ada juga yang digunakan untuk membiayai infrastruktur yang seperti ini sebenarnya tidak perlu dibantah nah imbal hasil begitu ya kalau itu atau keuntungan dari penempatan dana setoran para jemaah haji itulah yang kemudian disebut sebagai nilai manfaat dan kemudian digunakan sebagai komponen biaya haji setiap tahun yang pada tahun 2024 ini sebesar 93 juta lebih tadi dan itu lumayan besar ini karena komponennya sampai 40% persoalannya kan nilai manfaat yang diperoleh oleh para calon jemaah haji ini berbeda-beda tergantung berapa lama dia sudah menyetor dan di sektor apa diinvestasikan kan ini jelas seperti itu ya semakin lama dia apa dia menanam investasinya kan semakin besar jumlahnya dan semakin sebentar ya juga semakin sedikit gitu selama ini kan jadi dipukul rata per tahun keberangkatan jadi sama ya padahal kan tadi saya sebutkan lama tidaknya itu berbeda-beda dan ini tentu saja tergantung pada tahun antrian masing-masing daerah ini berbeda-beda ada yang sangat lama dan ada yang sangat cepat atau sebenarnya gak bisa disebut sangat cepat lebih cepat begitu ya nah ini sebagai sebagai referensi pada tahun 2023 antrian haji yang terlama itu mencapai 47 tahun wah ini bayangkan kalau 47 tahun dananya dikelola memang sudah jadi sangat gede banget ya dan ini ini dialami oleh para saudara-saudara kita yang berada di kabupaten Bantaing Sulawesi Selatan kemudian yang kedua ini di Sidrap ini juga di Sulawesi Selatan sampai 46 tahun ini memang mayoritas yang terlama itu di Sulawesi Selatan ini yang tercepat saja untuk ukuran Sulawesi Selatan itu di Kota Makassar itu pun masih di atas 40 tahun jadi 41 tahun jadi ini sebenarnya yang dananya yang berkembang atau diinvestigasikan dan kemudian manfaatnya sangat besar ya pasti dipastikan mereka-mereka ini yang yang berasal dari Sulawesi Selatan sementara yang tercepat walaupun saya sebut ini walaupun tercepat tapi tidak cepat ya ini Sulawesi Utara ini antriannya 17 tahun Guruntalo 18 tahun dan Sumatera Utara itu 21 tahun bayangkan kalau sampai yang tadi itu 47 tahun jadi artinya kalau Anda baru bisa haji setelah bekerja katakanlah gitu usia berapa usia 25 tahun ya berarti itu nanti ketika umur 72 tahun Anda baru bisa berhaji nah kalau mau lebih awal ya yang mengayarin pasti orang tuanya gitu nah dengan beda-bedanya daftar tunggu tadi seperti saya sebut besaran dananya juga pasti besaran manfaat dananya juga masih beda-beda secara logika yang lebih lama itu pasti lebih besar sementara yang lebih cepat apalagi tercepat misalnya logikanya juga lebih kecil dana manfaatnya tapi ketika mereka berangkat pada tahun yang sama jumlah yang mereka harus bayarkan itu sama gitu padahal kan sebenarnya yang lebih lama mestinya mereka membayarnya juga lebih kecil artinya ini yang lebih lama itu kemudian mensubsidi yang lebih cepat nah ini tepat kalau ini mensubsidi lebih tepat nah ini yang dinamakan menggunakan dana haji milik orang lain dan ini hukumnya ini zolim karena itu hukumnya haram padahal kan sebagai ritual ibadah ini harta yang digunakan untuk haji itu ya harus halalan toyiban gitu ya karena apalagi di haji ini ada yang disebut namanya haji mabrur kalau dananya yang digunakan sudah tidak halalan dan toyiban ya pasti tidak mungkin dia jadi haji mabrur kasihan kan padahal mereka sebenarnya juga tidak tahu menahu soal ini para jemaah haji mereka pokoknya nyetor dana ke bank itu 25 juta dan kemudian dana itu dikelola oleh BPKH diinvestasikan di investasi yang bersifat syariah dan sudah mereka tahunya seperti itu berapa jumlah dana mereka itu jadi jadi tumbuh jadi berapa mereka tidak pernah tahu sementara BPKH yang mengelola itu jatuhnya berdosa ya karena mereka yang ngatur semua ini kan ya karena jemaah haji tidak tahu menahu nah ini saya kira yang yang jadi sangat penting diperhatikan dari fatwa majlis ulama tadi nah kalau mau aman sebetulnya ya walaupun berangkatnya itu pada tahun yang sama karena memang tadi apa tadi itu keberangkatan daftar tunggunya itu beda-beda ya biayanya harus berbeda-beda tergantung lama dan cepatnya antrian tapi memang ini pasti akan sangat merepotkan ya buat BPKH karena kan berarti mereka itu harus membuat rekening masing-masing jamaah dan kemudian juga dihitung sendiri-sendiri manfaatnya yang mereka peroleh gitu ya padahal kan ini kalau investasi kan nggak bisa sendiri-sendiri ini pasti per paket gitu ya kan nggak bisa misalnya BPKH menginvestasikan uangnya si Fulan begitu ya itu di suku misalnya nah terus hasilnya berapa nggak bisa seperti itu kan investasi ini pasti dalam satu blok satu paket paket besar bahwa investasinya sekian miliar atau sekian triliun dan kemudian imbal hasilnya ya dari komponen dari berapa besar investasi mereka itu dan itu terdiri dari banyak jemaah haji dan bisa dipastikan itu dari mereka-mereka yang antrianya tahunya berbeda-beda cara lain mungkin ini bisa dibuat akad ya ketika para jemaah haji itu menyetorkan setoran awalnya itu bahwa mereka mengikhlaskan bila nanti ada kelebihan dan manfaat yang mereka peroleh itu untuk digunakan oleh saudaranya sesama muslim untuk berhaji gitu tapi saya nggak tahu apakah ini diperbolehkan saya kan bukan bukan ahlinya saya tidak ahli fikih saya tidak paham soal itu tapi saya sih melihat itu salah satu jalan keluarnya karena kalau tadi kemudian dibuat rekening masing-masing dan dihitung berapa manfaatnya waduh saya membayangkan betapa maboknya itu BPKH itu nantinya tapi kalau dengan cara akad begitu jadi diikhlaskan sejak awal itu kan dananya jadi halal tapi sekali lagi itu bukan kompetensi saya silahkan para ahli fikih untuk membahasnya lebih lanjut dan kalau perlu ada istimah ulama lagi saya tidak tahu apakah itu juga soal itu sempat dibahas tetapi bahwa prinsipnya dana haji itu harus halalan dan toibat itu sangat penting dan bahkan mutlak ya walaupun Anda pasti akan protes banyak juga Mas Hersu orang yang berhaji dengan dana haram siapa? ya mereka itu para koruptor ya saya kira itu urusan mereka ya soal itu ya memang orang Indonesia itu terkenal sangat-sangat religius karena banyak sekali kan orang yang berhaji berkali-kali gitu tetapi apakah kemudian hajinya itu dana hajinya itu perlu dengan cara halal dan toibat itu saya kira terpulang kembali ke mereka masing-masing nah ini soalnya adalah urusan negara ya negara harus menjamin rakyatnya khususnya umat Islam untuk menjalankan ibadah haji dengan baik masalah lain namanya investasi ini penting saya ingatkan juga kan tidak selamanya menguntungkan atau untungnya sama kan bisa aja fluktuatif kalau suku dan sebagainya itu saya kira mungkin sudah bisa dipatok sama ya tetapi kan suku bunganya itu dari tahun ke tahun itu berbeda-beda juga artinya bisa saja dana manfaatnya itu juga tidak selalu pasti dan ini dikhawatirkan bisa saja suatu saat nanti dana manfaatnya ini habis dan dengan begitu BPKH itu terpaksa menggunakan dana setoran jamaah haji berikutnya kalau itu yang terjadi BPKH bisa terjebak dengan skema ponzi ini sebuah investasi yang keuntungannya dibiayai oleh masuknya investasi baru anggota baru ini sebenarnya skema tipu-tipu lah jadi biasanya anda dijanjikan oke anda akan investasi tempat kami angkanya sangat tinggi begitu dan banyak orang tertarik orang berbondong-bondong tapi sebenarnya dananya tidak pernah diinvestasikan karena mereka ini yang memasukkan dana yang lebih awal itu diberi keuntungan yang sangat besar tadi dari dana yang disetorkan oleh investor berikutnya nah ini tetapi kan lama-lama juga habis karena ini tidak dikelola dengan benar dan ini kemudian banyak diselewengkan oleh para pengelolanya dan ini pernah terjadi di Amerika sehingga saya tahun berapa ya tahun yang disebut skema ponzi ini tahun 1920-an ya ini jadi skandal keuangan yang terbesar dan sampai sekarang itu digunakan untuk semacam nama atau pola bisnis yang serupa semacam ini disebut sebagai skema ponzi nah kalau itu yang terjadi ini bukan lagi haram bukan lagi berdosa BPKH tapi sudah melakukan tindak kejahatan dan itu jatuhnya pidana soal ini sebenarnya pernah diingatkan juga oleh KPK ke Menteri Agama Yakul Kholil Komas hal ini ini berkaitan dengan besaran diaya perjalanan ibadah haji yang tidak dinaikan karena katanya menurut evaluasi KPK kalau lama tidak dinaikan lama-lama itu dana manfaatnya bisa habis Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pak Hala Nenggolan mengatakan saat ini itu pada tahun lalu tahun 2023 itu nilai manfaat yang disimpan di BPKH hanya sekitar 15 triliun itu disampaikan oleh Pak Hala Nenggolan dalam konferensi pers di KPK pada tanggal 27 Januari 2023 sementara nilai manfaat semakin menipis sehingga saat ini belum ada ketentuan setingkat undang-undang yang mengatur besaran dana yang harus dikuncukkan BPKH pada setiap penyelenggaraan ibadah haji ini saya kira ini juga penting di apa ya literasi semacam ini penting dibuka oleh kepada publik jangan seolah-olah bahwa kalau mereka tahun ini misalnya presentasinya 40% tahun depan bisa sampai 40% lagi dan itu bisa beda-beda tetapi disitu yang jadi persoalan kemudian kan ada ketidakadilan disitu soal pengelolaan dana setoran haji ini sebenarnya pada tahun 2012 Majelis Ulama Indonesia juga pernah menerbitkan fatwa hanya saja pada saat itu fokusnya bukan pada penggunaan dana jemaah haji lain tapi itu berkaitan dengan setoran haji masing-masing itu dicantumkan dalam himpunan keputusan istimewa ulama komisi fatwa se-Indonesia keempat tahun 2012 disebutkan bahwa seluruh jemaah haji yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji dapat menggunakannya untuk ibadah haji tahun depan atau menarik kembali uang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku nah ini ketetapan itu kata dia sesuai kata himpunan buku tadi itu sesuai dengan isi istimewa ulama dari komisi fatwa disebutkan bahwa dana setoran haji yang ditampung oleh rekening menteri agama yang pendaftarannya termasuk daftar tunggu atau waiting list secara sari adalah milik pendaftar calon haji jadi bukan milik negara oleh sebab itu apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya ini tapi lebih pada pada soal itu ya soal kemungkinan kalau gagal dan sebagainya tetapi yang menarik yang menjadi dalilnya ini ini ada di dalam Al-Quran itu yang bisa dikaitkan dengan tadi penggunaan dana haji milik jamaah yang lain ini fatwa ulama tahun 2012 itu mengutip Quran surat An-Nisa ayat ke-29 bunyinya begini terjemahannya wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh Allah maha penyayang kepadamu ini yang saya sebut tadi apakah mungkin misalnya bisa dibuat akadnya begitu ya ketika setoran awal dana haji itu karena ini kan dasarnya kalau sudah ada akadnya dan kemudian diikhlaskan itu artinya suka sama suka dan kemudian juga mungkin dalam akadnya disebutkan yang mungkin setoran hajinya kurang dia harus tahu bahwa dia menerima dana haji dari saudara yang lain dan dia harus mendoakan atau apalah kira-kira semacam itu tapi saya kira yang paling penting dari semua fatwa haji itu sekali lagi adalah berkaitan dengan memang penggunaan dana haji itu betul-betul harus hati-hati karena tadi itu berkaitan dengan persoalan mabrur atau tidaknya seorang jemaah haji kalau kemudian dana haji yang mereka gunakan itu sudah difatwakan haram makro atau subhata saja ini harusnya tidak boleh apalagi kalau sudah ada fatwanya yang haram saya Bersubun Arief dari Forum News Network sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!